Pemirsa tim gabungan Polda Sumut dan Polresta Besmedan melakukan penggerebekan satu gudang agen gas yang diduga melakukan aktivitas pengoklosan gas bersubsidi ukuran 3 kg. Tiga orang serta ratusan tabung gas pun berhasil diamankan dari lokasi ini. Inilah video amatir saat petugas Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut dan Satres Krim Polresta Besmedan melakukan penggerebekan di gudang gas yang berada di Jalan Seikapuas, Medan, Sumatera Utara. Di lokasi penggerebekan, petugas menemukan pekerja gudang sedang melakukan aktivitas pengoplosan gas yang bersumber dari gas subsidi 3 kg, kemudian dipindahkan ke gas 5 kg, 12 kg, dan 15 kg. Kegiatan ilegal ini sangat dikeluhkan warga di tengah kelangkaan gas 3 kg yang terjadi di beberapa daerah di Sumatera Utara dalam satu minggu terakhir. Diduga pengoplos yang menjualnya kembali ke industri ini, menjadi salah satu penyebab gas langka di Sumatera Utara, terkhusus di Kota Medan. Kabin Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi menjelaskan, 3 orang diamankan dalam penggerebekan ini, berikut barang bukti 349 tabung gas, ukuran 3 kg, 124 tabung gas ukuran 12 kg, 100 karet tabung gas, dan 60 plastik segel. Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara dan Polda Stapes Medan bersama-sama melakukan pengungkapan tindak pidana minyak dan gas bumi. TKP-nya adalah di sini, Jalan Seekapuas Gangbunga nomor 22, Penyamatan Sunggal. Adapun penindakan yang dilakukan oleh tim Kolda Sumatera Utara dan Polres Tabes Medan adalah berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim. Seluruh terduga pelaku dan barang bukti sudah diamankan ke Mako Polda Sumut. Petugas juga masih memburu BSS, pemilik gudang yang kabur saat penggerebekan terjadi. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, AINews melaporkan.